Kita beralih ke informasi pasca kebakaran tempat karaoke Inul Vista. CEO Inul Vista, Inul Daratista akhirnya datang menemui keluarga dan para korban di kota Manado, Sulawesi Utara. Inul pun mengaku siap diperiksa terkait minimnya sistem pengamanan di tempat karaoke waralata miliknya. Tanpa balutan make up, Inul Daratista datang di kota Manado, Sulawesi Utara sebagai wujud ikut merasakan duka yang mendalam atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada minggu di hari lalu. Penyanyi dangdut asal pasuruan ini didampingi pimpinan organisasi adat, Brigade Menguni menyampaikan penyesalannya atas musibah yang terjadi. Selama berada di Manado, Inul menemui para korban kebakaran, baik yang meninggal maupun yang dirawat ilmu sakit. Menanggapi pemberitaan soal minimnya standar keamanan di tempat karaoke-nya, Inul menyanggah dengan dali semua gerai Inul Vista yang dibangun dipastikan sudah memenuhi persyaratan kerjasama. Kenapa Inul Vista dibangun itu pasti, pasti semua sudah ada persetujuan. Standarisasinya pasti ada. Kita akan cari tahu masalah itu, benar atau tidaknya. Karena saya tidak bisa menjawab Anda, pertanyaan Anda, karena saya belum melihat kondisinya, saya baru datang hari ini. Nanti kalau seandainya sudah kita lihat kronologinya seperti apa, dan kondisinya seperti apa, baru kita akan bikin pembicaraan lagi. Sementara itu, aksi tabur bunga dilakukan puluhan pemuda beserta warga di sekitar tempat karaoke keluarga Inul Vista, sebagai wujud rasa solidaritas terhadap para korban. Para pemuda ini mendesak kepolisian bisa secepatnya mengusut penyebab kebakaran tempat karaoke. Aksi ini diakhiri dengan doa bersama untuk menyenang para korban. Sementara lokasi kejadian masih terus dipadati keluarga serta keragak korban. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komarim, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya. Kebakaran lahan membuat warga marah-marah, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Tidak terima dicerai sang istri seorang suami di Cepara, Jawa Tengah, tega menganeya istri dan anaknya. Akibatnya sang anak meninggal dunia, sementara istri pelaku gini dirawat intensif akibat luka parah di bajuan kepala. Entah apa yang melintas di benak Seraju, 45 tahun hingga tega menganyaya istrinya Siti Padroh dan anaknya Afrianto yang baru berusia 15 tahun hingga tewas. Tak ada yang mengetahui persis peristiwa penganyayaan yang dilakukan Seraju, warga desa Geneng, Bata Alip, Jepara. Namun menurut kakak ipar pelaku, pelaku dan istrinya sejak lama terlibat cekcok. Bahkan tak jarang, setiap kali terjadi pertengkaran, Seraju memukuli istrinya. Sementara itu menurut tetangga pelaku sebelum pertengkaran hebat itu terjadi, Siti Padroh dan suaminya masih terlihat mesra. Diduga, pertengkaran ini dipicu tuntutan cerai korban terhadap pelaku. Akibat tindakannya, Siti Padroh mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara anaknya Afrianto meninggal dunia saat tiba di rumah sakit akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti di lokasi. Sementara pelaku hingga kini masih muron. Dari Jepara, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Tim gabungan Polda, Jawa Tengah menggerpek sebuah rumah kontrakan yang menjadikan markas penipuan undian berhadiah antar provinsi. Dalam penggerpekan tersebut, polisi menangkap tujuh orang tersangka. Rumah di kawasan perumahan, Pundak Payung, nomor 68 Semarang ini digerpek pada Kamis Dinihari saat para tersangka sedang tidur. Dalam penggerpekan, polisi mengamankan ribuan kupon minyak goreng, satu secara motor, serta uang dan buku agenda untuk menipu. Bahkan polisi juga menemukan sebuah dupa untuk ritual. Para tersangka ini menjalankan penipuan dengan mengirim pesan singkat kepada calon korbannya dengan iming-iming hadiah mobil setelah transfer sejumlah uang sebagai biaya pengurusan hadiah. Menurut Ketua RT setempat, saat melapor, para tersangka yang berasal dari Sulawesi ini mengaku bekerja sebagai pengumpul barang bekas untuk dikirim ke Sulawesi. Ketujuh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda, Jawa Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Ketujuh tersangka beserta barang bekas untuk dikirim ke Sulawesi. Para karyawan lari berhamburan keluar disusul para pengunjung. Ya, namun sebagian pengunjung masih terjebak di dalam gedung dan menghirup asap tebal. Sekitar dua jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Terusnya ke-18 korban selamat dalam kebakaran maut di tempat karaoke Inul Vista di Manado, Sulawesi Utara menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sementara polisi menyatakan gedung tiga lantai itu tidak dilengkapi sistem pemadam kebakaran. 58 korban duka dan kritis dalam kebakaran tempat karaoke Inul Vista saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah korban mengaku masih merasakan trauma akibat kebakaran yang menawaskan 12 orang. Salah satu korban selamat dalam kebakaran maut tersebut adalah Vio. Saat tengah karaoke, ia mendengar suara ribut di luar ruangan. Begitu keluar, ia dan teman-temannya melihat asap sudah memenuhi lantai tiga tempat ia berada. Ia dan teman-temannya berhasil selamat setelah memecahkan kaca agar mendapatkan udara segar dan menunggu pertolongan. Sementara itu Polresta Manado menyatakan gedung Inul Vista tidak dilengkapi dengan sistem pemadaman kebakaran. Hal itu menyebabkan jatuhnya banyak korban. Dan kita akan panggil pemilik karena memang ini tidak standar lagi bagaimana apabila terjadi kebakaran gitu ya. Jadi alat-alat sebagai pembantu apabila terjadi kebakaran itu sangat bukan tidak ada, malah tidak ada. Bukan minim, kalau minim masih ada. Ini tidak ada. Hingga saat ini masih diselidiki apa yang menjadi penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh kor slating listrik dari sebuah AC di rantai dua. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Teruskan tempat karaoke di kawasan Megamas jalan tiap tendean Boulevard Manado menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Peristiwa yang terjadi pada minggu, dini hari tadi menewaskan dua belas orang. Keluarga korban peristiwa kebakaran yang menghanguskan tempat karaoke ternama di kawasan Megamas jalan tiap tendean Boulevard Manado. Terus berdatangan ke ruang jenazah rumah sakit Profesor Kando Manado. Mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat anggota keluarganya tewas mengenaskan dalam kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Dari dua belas korban tewas, sembilan diantaranya sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda, Sulawesi Utara, dibantu dokter forensik rumah sakit Profesor Kando. Sementara itu, tiga jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Keluarga diperbolehkan membawa pulang jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi untuk dimakamkan. Diperkirakan ada 70 orang yang terjebak di dalam ruangan saat peristiwa kebakaran terjadi. Dua belas diantaranya tewas, sementara 58 korban yang terluka dan mengalami sesak nafas hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Bias Aswan, TV One mengabarkan. Tempat karaoke milik penyanyi Inul Dalastik, Dalatista di Manado, Sulawesi Utara, terjadi tadi malam. 70 pengunjung karaoke langsung dievankuasi ke sejumlah rumah sakit. Dua belas diantaranya pendidikan dunia akibat menghirup asap tebal. Tempat karaoke Inul Vista yang terletak di kawasan Megamas Manado, minggu dini hari tadi terbakar. Puluhan orang yang terjebak di dalam ruangan karaoke langsung dievankuasi ke rumah sakit terdekat karena pingsan dan sesak nafas akibat menghurup asap tebal. Jebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang berasal dari lantai dua tempat karaoke. Asap tebal menyulitkan petugas pemadam untuk memadamkan api yang terkurung di dalam gedung. 8 minit mobil pemadam kebanyakan dari kawasan Manado dan milik kawasan Megamas dengan cepat diterjunkan ke lokasi. Duga sempat kesulitan mengevakuasi para korban karena mereka terjebak asap hitam tebal dalam ruangan karaoke. Rekorban yang dievakuasi sebagian besar telah pingsan dan mengalami setak nafas karena menghirup asap. Ke 70 orang yang dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di kota Manado, 12 orang diantaranya meninggal dunia. Pertugas kepolisian dari Poles Tamanado langsung memasang garis polisi di lokasi guna menghindari pencurian. Polisi juga masih memintai keterangan sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV1 mengabarkan. Terbakaran di tempat karaoke Indul Vista kami telah terhubung melalui saluran telepon dengan Kapolres Tamanado, Kombes Pol Rio Permana yang sedang berada di ujung telepon. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Pak Kapolres, apa hasil penyelidikan sementara dari terbakarnya tempat karaoke Indul Vista? Bagaimana? Apa hasil penyelidikan sementara Pak Kapolres? Nah, jadi sementara ini kita masih mempunyai saksi-saksi dulu ya. Saksi-saksi terutama saksi pengunjung, kemudian manajer dan karyawan tempat ya. Kalau tadi untuk tindakan PKP kita sudah selesai. Korban kita sudah telahkan kepada para keluarga untuk dibawa, untuk dikumumikan. Dan sampai saat ini kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu besok barangkali tim laboratorium forensik dari Makassar untuk memeriksa langsung agar kita temukan penyebab utama daripada kebakaran ini gitu. Kalau dari keterangan saksi-saksi, kemungkinan ini penyebabnya apa Pak? Kalau melihat dari kejadian yang dilihat oleh para saksi? Ya, kalau dari saksi katakan mereka yang melihat asap ya. Melihat asap yang tebal, hitam dan api ya. Dan tadi yang kita sempat lihat di suatu ruangan itu ada sebuah indoor AC yang tergantung ya. Yang hitam sekali di situ. Namun kita belum bisa berespekulasi apakah itu awal daripada api tersebut ya. Kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja dari ahli untuk melakukan pemeriksaan ini. Pak, kami ingin konfirmasi Pak dari 12 jumlah korban tewas di sana. Apakah ini merupakan sebagian besar, merupakan pengunjung di sana atau karyawan yang bekerja di tempat karoke tersebut Pak? Ya benar. Jadi 12 ini yang tadi sudah diambil oleh keluarga itu betul para pengunjung ya. Nah, para pengunjung yang sedang menikmati malam mingguan ya dengan rame-rame di situ. Ada 12 dan karyawan sendiri dari indoor AC ini tidak ada korban ya sama sekali. Dan memang korban hanya pengunding atau tamu dari indoor AC sendiri. Kemudian Pak Kapolres, tadi dalam berita sebelumnya Anda menyampaikan bahwa salah satu yang memperburuk kebakaran tersebut karena tidak memadainya fasilitas pemadam kebakaran yang ada di sana Pak. Memang benar ya. Jadi standar keamanan itu memang tidak diperhatikan ya. Dan di sini memang standar pengamanan di lokasi ini memang tidak ada sama sekali. Dan kita ketahui bahwa gedung ini pun tidak diperhatikan.